Di ujung barat kota Jumbang, Jawa Timur, tepatnya di desa Gebang Bundar, kecamatan Pelandaan, Ifati Nur dilahirkan. Anak ketiga dari enam bersaudara ini lahir pada 11 Januari 1973. Kemudian bapak saya, pegawai negeri sivil juga, sebagai guru di Madrasah Alia Negeri Denanyar. Kemudian ketika sore beliau sempat mengabdikan diri di Ma'at Ali Denanyar Jumbang, masih mengabdi juga di Universitas Hasim Asari. Dibesarkan dari keluarga pendidik Ifati Nur, yang akrab di Sapa Ipung ini, mengisi hari-harinya dengan belajar bersama saudara-saudaranya. Didikan yang keras dari ayahnya, justru menyemangati Ipung untuk belajar lebih giat lagi. Dan bapak saya termasuk orang yang mendidik dengan kedisiplinan, sebagian orang mengatakan dengan kekerasan. Tetapi bagi saya saat ini, justru menyadari bahwa pendidikan kedisiplinan yang ditanamkan oleh bapak puluhan tahun yang lalu, itu memberikan makna yang luar biasa bagi kami. Membentuk menjadi kami atau menjadi sayang hari ini, mendapat kehormatan untuk menjadi seorang guru besar, saya pikir itu adalah perjuangan dari ayah dan ibu saya. Aktivitas sehari-hari rasanya full dengan belajar. Di sekolah formal maupun non-formal. Setelah sholat isa, kami belajar pelajaran-pelajaran sekolah sampai tertidur, bentuk-bentuk kedisiplinan atau sanksi yang diberikan oleh bapak ketika kami berbut mainan, ketika kami bertengkar. Biasanya kami itu dimasukkan ke kolong tempat tidurnya bapak. Disuruh mengaji, sampai kemudian saling memaafkan. Tempat tinggal Ipung tidak jauh dari Sungai Berantas. Sehingga setiap ada kesempatan bermain, ia bersama teman-temannya menyusuri Sungai Berantas sambil mencari ikan. Masa kecil saya itu melihat Sungai Berantas itu rasanya senang sekali gitu. Begitu ingin lihat Sungai Berantas rasanya pingin nyemplong, pingin mandi karena di bawahnya itu bening gitu. Batu-batunya kelihatan, ikan-ikannya kelihatan gitu. Itu adalah tempat bermain yang paling saya sukai. Terkadang sampai kita itu disambok gitu ya, dipukul tapi dalam bahasanya itu pukulan mendidik karena orang tua itu khawatir kita itu hanyut gitu. Agak ngeri-ngeri gimana gitu. Tetapi itu ternyata tidak membuat saya jera. Jadi tetap saja setiap hari mandi di Sungai Berantas begitu ada kesempatan pulang sekolah kita ya main mandi gitu. Jadi Mbak Ifa itu dari kecil ini sudah kelihatan kepandainya. Masalahnya dia itu di sekolah itu masuk 10 besar terus. Baik itu DMI maupun DSD. Dia suka belajar sendiri. Saya ini termasuk kategori putri yang sedikit tomboy begitu Pak. Sehingga bermainnya juga lebih banyak bertamain dengan teman-teman laki-laki gitu. Mencari ikan, mandi di sungai, memanjat pohon, main layang-layang, main kelereng dan lain sebagainya gitu. Satu kilometer dari rumahnya, ia berjalan kaki menuju SDN Kebang Bundar. Di sini Ipung menjadi murid berprestasi. Tak ayal, ia selalu mewakili perlombaan pidato dalam setiap kesempatan. Kalau saya itu kalau ngambek, kalau dicari orang tua saya itu enggak ada di mana-mana tapi manjat di pohon gitu. Ya mungkin enggak lapen, karena di pohon itu kan ada banyak pilihan makanan. Jadi Ibu saya kalau nyari saya itu ngelihat ke bawah, ada enggak pelok gitu Pak. Pelok itu adalah bijinya mangga itu. Kalau di bawahnya itu banyak pelok, berarti saya ada di atas gitu. Baru Ibu saya ngelihat ke atas, saya ada di atas gitu. Ini pohon mangga itu, pohon mangga itu kalau kan banyak buahnya itu, kalau matang itu dipanjat. Ini kan apa namanya gagangnya. Yang dimakan itu ya, Indonesia kalau sudah matang, langsung diambil. Diambil, tapi kadang-kadang belum matang, dibiarkan aja dulu itu, nakal itu. Ini pohon bersejarah bagi saya. Pohon ini adalah saksi saat saya belajar di atas pohon. Saat saya bersumbunyi, ketika dicari oleh ibu. Dan saat saya ngambek. Nah kalau ini adalah pohon favorit saya ini, bisa sendirian saja di atasnya, masih ada kayu tempat untuk duduk. Nah itu sangat nyaman sekali, apalagi ketika musim buah gitu. Tidak perlu turun ketika lapar. Cukup mencari mangga matang saja, di atas sana enggak perlu naik turun lagi untuk mencari makanan. Tahun 1985, ibu melulus dari sekolah dasar. Dan juga lulus dari Madrasah Ibtidakiyah Ma'arif Kebangbunder. Kemudian ia melanjutkan ke Pondok Pesantren dan Anyar Jombang. Dipondokkan sama bapak itu di dalamnya Kiai Sohib, Bunyai Nadir. Tepatnya ya di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang. Setahun kemudian, ia pindah ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngambar Ponorogo. Dan mengulang lagi dari awal. Tapi mungkin almarhum bapak saya punya pertimbangan lain. Bapak meminta saya untuk mengulang kembali, jadi mengulang kelas 1 gitu. Terus saya waktu itu ya sempat protes, kenapa kok enggak kelas 2 saja? Ketika tes kan saya bisa gitu masuk kelas 2. Ternyata jumlah pelajarannya itu 2 kali bahkan 3 kali lipat gitu. Jadi dalam setiap semester itu kita ada sekitar 32 sampai 35 mata pelajaran di Ngambar. Tahun 1989, Ibu melulus dari MTS Pondok Pesantren Wali Songo dan melanjutkan kembali ke Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren yang sama. Selama di Pondok, ia menjadi santri yang aktif dalam kegiatan. Sifat supelnya membuat ia memiliki banyak teman. Suka dan duka di Pondok Pesantren menjadi kenangan tersendiri baginya. Sebagai santri, ia pun juga pernah melanggar aturan Pondok. Meski yang dilakukan tersebut ketidaksengajaan, namun ia tetap mendapatkan sanksi. Waktu itu kita habis pulang sekolah itu bercanda bersama teman-teman gitu ya. Dilbab yang cuma saya sampirkan itu akhirnya jatuh gitu. Tapi waktu itu saya tidak sadar kalau kemudian ada pengurus yang melihat rambut saya kelihatan. Kemudian saya diberitahu kalau saya katanya melakukan pelanggaran, yaitu keluar kamar dengan tidak menggunakan dilbab gitu. Akhirnya saya waktu itu dapat hukuman, hukumannya itu namanya gonjes waktu itu. Gonjes itu, rambut kita itu dipotong. Padahal waktu itu rambut saya itu sangat panjang gitu, sampai di bawah pinggang gitu. Kemudian rambut saya ini digonjes. Dipotong itu tinggal, separuh rambut saya ini dipotong tinggal beberapa sentimeter gitu. Nah ketika kita itu malam-malam belajar dan lapar, biasanya kita itu masak menggunakan kaleng kongwan. Kaleng kongwan yang kita masak itu mie dan kemudian bahan bakarnya itu apa saja yang bisa kita celupkan ke solar dieselnya pondok itu. Nah suatu malam itu kita masak mie itu, kemudian karena ada Pak Kiai kan kita takut. Akhirnya masakan kita, kita tutupin pakai bak plastik itu, kita tutup. Namanya pakai bak ya, akhirnya lama-lama meleleh. Akhirnya leleannya bak itu bolong, terus abis itu kelihatan sama Pak Yahi. Mie-nya itu akhirnya berubah jadi hitam gitu karena ada lelean ini. Terus Pak Kiai waktu itu kita takut banget gitu, khawatir Pak Kiai marah ternyata. Tidak Pak Kiai itu menepuk-nepuk bunda kami gitu, sampai bilang lapar ya nak gitu. Selama belajar di pondok pesantren Walisongo, sangat-sangat rajin. Semangat, serta walaupun toh mungkin agak cerewet, tapi dia benar-benar anak yang semangat belajarnya bagus. Belajarnya juga tekun, dekat sama ustadahnya juga bagus, sama beliau Pak Kiai juga bagus. Belajarnya juga bagus, suka sekali belajar tentang ilmu-ilmu kitab-kitab kuning. Belajar di pesantren ini selama enam tahun. Beliau juga tekun untuk mempelajari budaya pesantren. Beliau juga aktif dalam bidang-bidang seni sandri. Dari pendasaran inilah, kayaknya saya yakin beliau bisa meraih prestasi yang gemilang sekarang ini berangkatnya dari itu. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di pondok itu yang paling saya sukai adalah kegiatan muhadoroh. Nah, setiap hari Kamis itu kita selalu ada kegiatan muhadoroh. Kalau pagi itu bahasa Arab, kalau malam itu bahasa Inggris. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di pondok itu yang menurut saya juga memberikan sumbangsi yang luar biasa terkait tentang bagaimana mengajari kita cara berkomunikasi, cara berorasi, dan cara menyampaikan ide dan pendapat yang baik dan benar. Tahun 1992, Ipung lulus dari Madrasah Aliyah. Kemudian ia melanjutkan ke Yayan Sunan Ampel, Surabaya dengan beasiswa super semar. Ketika kuliah memang saya relatif lebih tomboy. Teman-teman lebih suka mengenal saya dengan sebutan Ipung, karena saya itu lekat dengan jeans belel yang kumal itu kemudian dengan kemeja tengkora gitu. Sehingga ketika ujian waktu itu saya menggunakan celana panjang juga, tetapi menggunakan jas almamater. Saya diusir oleh tim penguji. Akhirnya saya sidang, saya diskorsing satu hari waktu itu. Tahun 1996, Ipung lulus dari Jenjang Strata 1 dan masuk dalam 10 besar wisudawan terbaik sejauh Bali. Sebelum melanjutkan ke Jenjang S2, ia sempat belajar bahasa Inggris di Pare Kediri. Mengikuti saran ayahnya, Ipung melanjutkan S2 di UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta. Atas saran bapak juga saya kemudian mengambil program Strata 2 di Universitas Syahid Sarif Hidayatullah, Jakarta dengan pertimbangan bahwa di Jakarta banyak kolega dan teman-teman beliau. Langsung soan ke dalamnya gustur waktu itu, saya sempat juga diajak untuk soan ke dalamnya almarhum Cak Nur, Cak Nur Polis Majid. Saya juga kembali merapat ke keluarga gustur, yaitu di Gus Wahid. Dalam masa ujian untuk masuk UIN Syahid, saya berada di kediaman Gus Wahid. Di akhir perkulian S2, ia mendaftarkan diri sebagai CPNS dan diterima sebagai dosen di Fakultas Syariah serta Inkelung Agung. Tahun 1999, Ifatinur lulus jenjang S2 dan menjadi sepuluh besar wisudawan terbaik. Tak lama berselang setelah lulus S2, ia langsung melanjutkan S3 di UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta. Saya dipanggil oleh Prof. Fatoni melalui surat cintanya itu, saya diminta untuk kembali mengabdi ke IIN Tulung Agung karena Prof. Fakultas sudah digantikan oleh Prof. Fatoni. Kemudian saya kembali ke Tulung Agung untuk melakukan pengabdian sebagai PNS selama beberapa tahun. Kemudian saya diizinkan kembali untuk menyelesaikan disertasi itu setelah dua atau tiga tahun setelah itu. Kemudian saya kembali ke Jakarta untuk menulis disertasi saya. Tahun 2008, Dr. Ifatinur MAG lulus jenjang S3 dan aktif menjadi dosen di IIN Tulung Agung. Untuk mengabdi sebagai dosen di Kampus IIN, ia tempuh perjalanan pulang pergi dari Jombang ke Tulung Agung. Saya berangkat dari rumah selepas sholat subuh sebelum matahari terbit. Kemudian kembali ke rumah sampai di rumah sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Jadi kalau saya total perjalanan saya PP itu hampir 6 jam. Tetapi yang mungkin membuat kita itu menangis, nelongso gitu ya, bahkan tidak bisa membedakan asinya air hujan dengan air mata itu ketika pulang. Ketika pulang, hujan deras, saya sudah sampai di penambangan perahu, ternyata perahunya tidak jalan. Dr. Ifatinur tak henti dalam mengejar prestasi. Tahun 2008, ia mengikuti program sandwich di Malaysia. Tahun 2010, ia mengikuti program research education di Malaysia. Dan tahun 2013, ia mengikuti studi banding di Bangkut University Thailand. Dianugerai dua orang putri, Divya dan Ayuba, Dr. Ifatinur, menjadi ibu dan ustazah yang baik di rumahnya. Setiap hari, ibu yang gemar menulis puisi ini selalu menyempatkan diri, mengajar ngaji untuk anak-anaknya dan juga kepunakannya. saat ini Dr. Ifatinur menjabat sebagai Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan PJS Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah di Pasca Serjana UIN 1 Tulungagung. Beliau adalah orang yang tangguh, kuat dalam motivasi dan keinginannya. Jadi, karir yang selama ini didapatkan, yaitu mencapai gelar akademik tertinggi, sebagai profesor, itu tidak lain, tidak bukan karena ada adversity question yang dimiliki, yaitu kecerdasan tahan banting. Beliau adalah adik kelas saya di Fakulta Sariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian hilang kontak dan berkomunikasi lagi sejak 5 tahun terakhir ketika sama-sama aktif di POSDESI. Profesor Ifatin adalah bendahara umum POSDESI. Dengan sentuhan dan kontribusi pikirannya, Alhamdulillah, POSDESI semakin berkembang pesat di seluruh Indonesia. Sebagai putra daerah Tulungagung, saya turut berharap mudah-mudahan ilmu Profesor Ifatin Nur terus berkembang dan bermanfaat bukan hanya memajukan masyarakat daerah Tulungagung, tetapi juga memajukan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya menjadi bangsa yang berkesadaran literasi tinggi, terhormat dan bermartabat, serta berkemajuan. Beliau adalah sosok dibalik akreditasi borang program studi magister hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Selamat kepada Profesor Dr. Ifatin Nur. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat. Berkat doa dari orang tuanya dan juga semangat belajar yang tinggi, Dr. Ifatin Nur memperoleh gelar akademik tertinggi, yaitu sebagai guru besar dalam bidang ilmu Mukoronatul Matlaib Filusul. Surat keputusan dari Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia ini disahkan per 1 Mei 2021. Atas turunnya SK, guru besar di bidang Mukoronatul Matlaib Filusul, saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, para Senat UIN 1 Tulungagung, Direktur Paskasarjana UIN 1 Tulungagung, Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Kemendikut Respek beserta jajarannya, para sahabat, saudara-saudara, kedua orang tua saya, dan kedua buah saya, terima kasih yang luar biasa atas segala support yang telah diberikan, Abi, Umi, terima kasih atas perjuangan yang telah Umi dan Abi melakukan pada kami, terutama pada saya. Terima kasih atas tetes peluh dan atas doa yang tidak pernah terhenti di setiap penghujung malam untuk kami dan terutama untuk saya. rasanya belum usai bagi kami, terutama bagi saya, untuk membalas seluruh perjuangan dan pengorbanan yang telah Umi dan Abi lakukan selama ini. Dan teruntuk buah tikku, semoga apa yang Umi peroleh hari ini menjadi inspirasi bagi kalian berdua, menjadi lebih baik lagi dari Umi. Melalui perjuangan yang berat dan doa yang tak pernah putus, kini Profesor Dr. Ifatinur MAG menjadi Profesor ke-15 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Selamat Prof. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.